Intro Kita akan langsung masuk ke dalam game yang pertama di Land of Dawn Best of Three Series Antara dua tim ini siapa yang akan mendapatkan poin terlebih dahulu langsung kita masuk Ranger Mas Alright langsung ini dia menuju ke pitch yang pertama di hari ini Yopi Sports akan melawan tim dari Red Bull Rebellion tapi ternyata Tapi lihat WC di depan sana mengganggu berganda seorang Air Chan dan bahkan Swelo hanya memukul mudur Dan harus menggunakan flicker untuk seorang Air Chan Bode Mongstar Ya untuk kabur di masa awal ini flicker udah gak ada informasi tentunya langsung dibuka Langsung dibaca juga oleh tim RBR kalau mereka mau ngeras lagi ke area Air Chan Itu bisa menjadi sebuah opsi juga Tapi di area midline masih menjadi poros dari pertempuran antara kedua tim Semuanya beradu satu sama lain Dari OZ nya dibabysit dengan sangat baik pula Kupa Air Chan dan tuh tengok ada payungnya sedikit HPnya udah tinggal separoh lagi Tapi begitu hudu pula dengan Luigi Dia langsung aja recall dan meninggalkan Swelo di area tengah Dia cukup untuk membong-bong payung aja Ngasih presiden yang sangat besar untuk tim OP OZ Alright bukan hanya itu aja Bode Mongstar lihat pergerakannya di area top lane sana Expo pun tidak bisa mendominasi atas seorang Dede Bocang dan bahkan di area tengah WJ yang kali ini bukan WJ engan Kali ini bakal cuma untuk mundur terlebih dahulu Gak mau memasakkan diri dan Sugar Dia tahu kapabilitasnya Seorang Assassin yang tidak memiliki damage di early game Harus farming dan bahkan berbeda satu level oleh OZN1 Dari sini mereka udah sama levelnya Masih level 3 Coba dipasang begitu saja Kyle Quashado satunya angkut dan bahkan first ball didapatkan dengan Shadow killnya Memilih mundur ke arah belakang dan Choi is coming Brave Factor tadi keluarkan tapi Choi What are you doing? What are you doing Choi? Brave Factor dan Pak Ramaphad tadi keluarkan Faces Tidak di satu poin tambahan tapi ternyata Berhasil kabur Flick kering udangkan tapi masih tetap tumbang kerugian luar biasa Choi 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 Ada apa gerangan Choi? Mereka sedikit terlambat untuk memasuki ke dalam peperangan kali ini Untuk tim RBR mereka sedikit bincang Kalau mereka mau kontes terhadap Turtle OBI Esports dengan 4 bahkan 5 pemainnya Mereka berhasil untuk mengamankan Turtle Dan tim RBR memilih untuk mundur saja Mereka udah kehilangan begitu banyak Udah banyak banget yang low ketika mereka miskalkulasi Padahal mereka udah ngedapatin first ball dida terlebih dahulu Kalau mereka mundur kemudian besar untuk mendapatkan Turtle Tentu di tangan tim RBR Tapi ketika sudah kehilangan sama-sama Apalagi ada frontliner sebagai Choi Ya sekarang OP jadi lebih bebas Dan mereka terlihat lebih siap Mereka tahu Mereka satu nada Satu pikiran bahwa Turtle harus mereka amankan Dan tim RBR kali ini mereka mau bermain rusuh masuk ke dalam Tapi WG belum memiliki the wave of dragon Sedangkan Kai langsung membuka dengan V Terasa ke diri belakang Beledak 2 last instant dari Azoa Mencoba untuk mengamankan Bocang Yang maju terus ke area depan Dengan Inferno yang dipop up Dia begitu kuat Tapi di sisi lain Azoanya Udah gak bisa diselamatkan lagi Teman-temannya hanya bisa memandang dari kejauhan Ranger Mas Iya sebenernya cuma bisa merelakan aja Seorang Azoa tumbang di daerah top lane sana Sugar bakal coba untuk menggocek Satu buat pergerakan dari seorang OZ Tapi ternyata Sugar Duel terakhir cukup baik Keting yang dilakukan Karena Shadow Kill Dapatkan OZN1 yang di Duel Terakhir mendapatkan 2 poin dari tim OP Lihat betapa kerasnya seorang Ranger di early game Karena memiliki keuntungan dengan 1 poin kill di awal Bahkan tidak adanya Sugar mengulangkan Shadow Kill Membuat tim Red Bull Rebellion kali ini harus kehilangan 2 poin lagi Melihat dari cult yang berbeda 11 ribu Ini bukan hal yang baik untuk seorang Marsman Di mid game sudah pasti Hayabusa dengan tertinggal 1 kali kematian saja Ini bakal sangat-sangat ber-infek tinggi Bu Demong Star Iya dan gak cuma itu Sekarang OZ tak tersentuh Dia udah ngedapetin level 7 terlebih dahulu 2 poin kill, 2 asis tambah dengan turtle Ini farming pattern dari OZ juga tak terhentikan Di selain di area tengah maju secara perlahan Baru aja nongol langsung di vitamin Koopa WG juga gak sempat untuk kabur atau melompat ke arah depan Untuk melamatkan dengan adanya mungkin The Wild Dragon Atau apapun Karena flicker dia masih cool down Dan OP memperkuat di area mid lane-nya Top lane-nya juga begitu kuat Dan turtle yang kedua Dari OP mereka udah langsung siap 3 member dari mereka bersikap Dan langsung vitamin Koopa 4 member sudah langsung ada di turtle pit Ranger Mas Yes bener banget Mereka udah stand by on position Dan bahkan ada WG depan sana Mereka butuh lapu-lapu Tapi ternyata mencoba di take over Dari para pemain dari tim Red Bull Rebellion Mencoba membaik tam Dan sernyata tidak cukup Menuju ke arah WG Retribution telah diamankan Tim V di depan sana Venzisnya bakal di depan I'm offended belum dikeluarkan Tapi kali ini para pemain dari tim GOPE Sport Hampir sedih mendapatkan Azoa Azoa terselamankan dengan immortality Dan juga viraga armor-nya Tapi dari segi gold agak jauh Oh my god One by one situation Dari top lane sana Sugar versus Ercan OZN1 Coba untuk meng-cover Tapi ternyata Sugar tahu OZN1 di dekat sana Coji Ya dan Sebenarnya kalau dilihat dari top lane Dan bottom lane ini Sama-sama kuat Tapi mid lane-nya RBR Yang justru sangat-sangat Ter-pressure banget Sampai membuat Rakan RBR otomatis Tidak bisa terlalu bebas Dan OZN1 snowball Kalau misalkan temponya Tetap bisa di bertahankan Sama OP Ini bakal jadi bahaya Banget sama RBR Apalagi top lane-nya Sudah hancur Taretnya Bang Oji Yes Benar banget Lihat Purple buff yang mencoba Diamankan oleh seorang Sugar Retribusi diamankan Dan Sugar Dapetin satu Purple buff Untungnya ini adalah Granger bukan Cloud Karena Granger tidak terlalu Dependah dengan adanya Purple buff yang dia miliki Tapi Ini membuat Seorang OZN1 Tertinggal sedikit Dari segi gold Yang dimiliki Sugar Untungnya OZN1 memiliki dua poin Gila yang sudah diamankan Dan disematkan Bakal menuju ke arah Sebuah Purple buff yang bakal Dikontes begitu saja Azoa is kami Para pemain tim Red Bull Yang belum mencoba Atau menyelamatkan Tetapi ternyata Widget Karena damage yang cukup sakit Retribusi yang diamankan Ternyata pertukaran Yang kurang cukup adil Kirain Dengan adanya satu buah Purple buff yang diamankan Shadow kill dikeluarkan Nah di seorang Air-chan Dikamankan oleh CN1 Dan bakat Sugar Dengan damage Sakit banget Azoa Sumpah Dengan lah sisi nantinya Gak pernah sebenarnya Menangkan oleh CN1 Di sisi light Sugar Yang berhasil ditumpahkan Flicker dan dikeluarkan Mau gak bawa Azoa kali ini Dapetin satu buah OZN1 Do or die Dan memilih do Dan berhasil membuat die Dari seorang OZN1 Budemonstar Ya dengan Diadanya OZ kali ini OP masih sangat Sangat kuat Karena dua pick off Dari yang mereka dapatkan Itu Sugar dan juga Swallow Itu sangat berarti Mereka gak ada Yang bisa nge-defense Dari defense RBR sendiri Mereka gak memiliki Hero-hero seperti Parsha Yang bisa nge-clearing minion Dengan sangat cepat Sugar yang lagi Tumbang Azoanya pun juga lagi Ngurusin di area top lane Jadi ketika dua turret Sudah hilang di area tier Yang pertama Membuat OP makin Leluasa lagi Dan yang aku suka dari OP Adalah di game kali ini Mereka selalu bergerak At least 4-1 5-1 5 bahkan Berlima Mereka langsung bergerumbul Seperti ini di area Turtle yang ketiga Azoa Lasin-lasin Beledak Luar Hanya mengenai bocang Seorang diri Masih sangat kuat Dengan inferno Yang dimiliki Belum lagi ada follow up Dari Fader Asak Dimiliki oleh Kyle Sehingga gak ada Pemain dari Arbir Yang berani masuk Dalam peperangan Di area samping WG-nya kabur-kaburan Dikejar oleh bocang Tapi dari teman-teman OP Gak mau terlalu Gaba-gaba Mereka Nge-clearing jungle Terlebih dahulu Perlahan Tapi pasti Wave minion-nya Masih terlalu jauh Sehingga mereka Gak bisa untuk Berfokus terhadap Tua-tua Di atas Yang keduanya OG Bahkan kali ini Di takeover Kembali Mereka coba Untuk Purple-nya diamankan Kau curi purple-ku Ku ambil purple-mu Ya kan Benar-benar diamankan Begitu saja Dan bakal Dari topen sana Bocang memiliki keunggulan Azul Afirakar Menyapecam Memaksa keadaan Dengan molten side Dan bakal Immortality-nya Harus silam Begitu saja Lani Saniti Belum dikeluarkan Dan bocang memilih Masih telah diberikan Di arah bottom lane Pada Azrek belum dikeluarkan Sugar berada dikasih depan Tapi ternyata Di arah tengah sana OZ-A1 di Kobe Yang over 10 Berhasil dihindari OZ-N1 Bode Bongstar Yes Ini dari tim OP Mereka maju lagi Dan wow Satu tetesan Pada Azrek Daiti Kayu mendapatkan Subey Law Yang gak bisa kabur lagi Dengan fleenya Dia udah membuka Semuanya tadi Untuk karya OZ Tapi nyata dia belum Rasa mendapatkan apapun Malah posisi dia yang terbuka Terekspo Sekarang OP Masuk ke area jungle Melitian RBR Semakin percaya diri Di game yang pertama Wave finish sudah masuk Tier kedua Sepertinya akan sulit Untuk di defense Zowa memakan damage Begitu besar Dengan dead sonata Yang dikeluarkan oleh OZ Satu turret Tak akan bisa bertahan Di area Mid lane Ranger Mas Yes Bener banget Tidak bisa memendung Permainan dari tim OP E-Sport Di mid game kali ini Power spike Yang miliki Dan bahkan perbedaan Dual level Dan seorang Hayabusanya Dan juga OZ-N1 Membuat game Yang cukup jauh Kesenjangan sosial Dari segi gold Dan juga segi level Ini membuat OP Sangat mengguli Dan tentunya Akan mendapatkan Lort yang pertama Kalau mereka Berhasil menjaga Posisi dengan cukup baik Gimana kalau menurut Joji Ini bener-bener bagus banget sih Objektifnya OP Yang membuat OP Sangat-sangat snowball Apalagi Granger nya Juga bertumbang sekali Dari OZ-N1 Dede Bocang Juga masih memberikan Playstyle sangat-sangat Memukau Dari tiga kemarin Yang dimana Pasti dia jadi Frontline yang beneran bagus Tidak cuma jadi Durabilitas saja Tapi juga ngasih damage Ke arah RBR Yang membuat RBR Sangat-sangat ter-fresure sekarang Hingga Ngeliat dari kill count nya aja Ini berbanding Tiga kali lipat Dengan OP Tiga banding sembilan Yang membuat Pasti bakalan lebih susah lagi Untuk RBR Bisa mengambil alih Dan juga mengambil kontrol Di game kali ini Untuk bisa memenangkan Game ini melawan OP Dan kita lihat Dari item nya Ini Sudah berbeda ya Dari Hayabusa Dan juga jungler nya OP Yaitu OZ-N1 Disini dia udah ngambil True damage Dari Nose Battle Dan juga penetration Dari Hunter Stag Yang dimana Berarti damage nya Sudah lebih besar Dan mengingat teman-teman Dia juga sedang ambil Item defense Berarti Hayabusa Shadow kill nya Pasal lagi Gini Oke Tapi kalau ini Ini paling tajir ya Uzi Padahal Kayak point kill nya Sama kayak Uzi Tapi dia bisa berfarming Dengan sangat baik Dia ngelid Dari segi gold nya Dari segi item tajir Melintir Dede Bocan Di area top lane Memang Dari dia punya dominasi Itu tak terhentikan Sekarang Lord juga Sudah didapatkan oleh Tim OP esports Masuk ke area mid lane nya Di area bottom lane Juga udah mulai dipusat Di seorang Dari langsung jadung kill Di commit Tanpa basa basi Masih sempat kabur Amovin di pop up Flame shot Belum bisa mendapatkannya Tapi way low Burn yang bisa Menumbangkan satu Tapi di area top lane Dibalas oleh Inhibitor milik Tim RBR OP mereka menggalak Satu hilang Gak apa-apa Karena mereka akan mendapatkan Dua ini Pintun Bahkan akan masuk Dalam base milik Tim RBR Ranger Mas Yes worth it Banget Banget Tim yang dimiliki oleh Pemain dari tim Resistance Kali ini Lihat Bahkan super minion Bakal bergerak Menuju ke arah ini Beter dan Base nya terbuka Sangat bebas Di area bottom lane Para pemain dari tim OP esports Masih memiliki Satu buat super minion Tapi ternyata mereka Gak mau team fight Kali ini Kyle udah stay in my own position Sebenernya Kunci dari permainan Tim OP esports Red Bull Rebellion Bisa fokus terhadap Kyle Ini bisa menjadi Salah satu hal yang luar biasa Kenapa? Karena Kyle Kyle Yang dari tadi Menjaga posisi atas Seorang Air Chan OZN1 Mereka aman Dan bahkan Dengan adanya seorang Kyle Membuat tim Red Bull Rebellion Takut ketika ada Buka warung dari Fader and Strike Seorang Pars Ya Chouji Itu betul banget Apalagi kalau yang dihajar Azawa Kalau Azawa Firaga Armor nya sudah hilang Otomatis Last Insanity nya juga Tidak akan Bisa dinyalakan Dan itu bakalan Minus banget Untuk RBR Karena kenapa Tidak ada Last Insanity Berarti tidak ada Inisian bener-bener Besaran-besaran Untuk merusak Setup dari OP Bang Oji Ya sebenernya Tim Fat Bang coba dapatkan Dan bakar Parsai menjadi pilihan Seperti yang sudah Kuduga Bahkan disini WJ Bakar menjadi Sumbang yang kedua Kalinya Dua korban sudah hilang Last Insanity belum keluar Azawa memilih menunjukkan Belakang Last Insanity untuk kabur Saja Tapi Dede Bochan Terkena defisi cukup besar Memasangkan Karabri Karstora Coy Coy masih coba Untuk bertahan OP Ispun meng-cover Permainan di arah belakang Dan Dede Bochan Kali ini Terlalu strong Dan di sisi lain Pengejaran Terhadap Serang Sugar Berhasil dan berbuah Manis Buda Mongstar Ya dan Tanpa adanya Kyle Kini OP Mereka Akankah Masuk ke dalam Base milik Tim RBR Karena Wave Mini Sudah masuk Dan Oji Sangat kuat Mau juga Derempuan Braverse Fighter Ke arah belakang Tapi tinggal Rondo aja Kapur Dan semua yang Langsung Memangkan Sangat cepat Kali ini Coy Yang malah menjadi korban Ini siasnya dilakukan Terlalu gegabah Maju ke arah depan Juga dari Azwanya Sempat flick out Tapi itu Hanya memecahkan Immortality-nya Saja kali ini Dikunci pergerakannya Dengan Don't Run Wolf King Semua damage Masuk mega kill Didapatkan Ovi Bahkan akan mendapatkan Base milik Tim RBR Kalau tim RBR Gaby sama defense ini Ini akan menjadi Bencana Kalo kata Ranger Mas Yes bener banget Maka coba Diaman Kep gitu saja Fokus terhadap seorang Coynya coba Dumpang Gap Kalau didapatkan Looking for double kill Fokus karena base-nya Lihat on Zianvan Dia gak pernah Apa-apa yang terjadi Dan Ovi Sports head ke Game 1 Bermonsar